Hai co-friends, pada soal ini kita akan menyelesaikan 12 dikurang 18 per 14 dan 15 dikurang 17 per 12. Nah, jika kita perhatikan di sini kita akan memperoleh bentuk pecahan biasa. Pecahan biasa adalah dalam bentuk A per B, di mana A sebagai pembilang dan B-nya sebagai penyebut. Nah, mari kita lihat soal bagian A, yakni 12 dikurang 18 per 14. Untuk melakukan operasi pengurangan ini, terlebih dahulu kita akan mengubah 12 menjadi bentuk pecahan biasa. Bentuk pecahan biasa biasanya adalah 12 per 1, karena 12 per 1 itu hasilnya adalah sama dengan 12. Dalam hal ini, 12 dibagi 1 sama dengan 12. Maka kita peroleh sama dengan 12 per 1, dikurang 18 per 14. Nah, untuk melakukan operasi pengurangan pada 2 buah pecahan biasa, caranya adalah terlebih dahulu kita akan menyamakan penyebutnya, yakni dari 1 dan 14. Caranya cukup mudah, yakni 1 ini kita cukup kalikan dengan 14, sehingga karena 1 kita kalikan 14, pembilangnya yakni 12 juga kita perlu kalikan dengan 14. Sedangkan untuk 18 per 14, kita cukup mengalihkan pembilang dengan penyebutnya dengan 1. Nah, 12 kali 14 dengan per kalian bersusun, kita peroleh bahwa 4 kali 2 hasilnya adalah 8, 4 kali 1 hasilnya adalah 4, kemudian 1 kali 2 adalah 2, dan 1 kali 1 adalah 1. Kemudian kita jumlakan, turun 8, 4 tambah 2 adalah 6, kemudian turun 1. Sehingga kita peroleh sama dengan 168 per 14, dikurang 18 per 14. Nah, karena penyebutnya telah sama, maka kita cukup mengurangkan 168 dikurang 18, dimana dengan pengurangan bersusun kita peroleh bahwa 168 dikurang 18 adalah, 8 dikurang 8 adalah 0, 6 dikurang 1 sama dengan 5, kemudian turun 1, sehingga kita peroleh sama dengan 150 per 14. Nah, bentuk 150 per 14 ini masih dalam bentuk yang belum sederhana, sehingga kita bentuk menjadi yang paling sederhana dengan mencari FPB dari 150 dan 14. FPB adalah faktor persekutuan terbesar, dimana kita dapat gunakan metode tabel, yakni kita akan membagi 150 dan 14 dengan faktor prima, yang mana kita dapat mulai dari faktor prima yang paling kecil. Di sini kita dapat mulai dari 2, 150 dibagi 2 adalah 75, 14 dibagi 2 adalah 7, kemudian kita bagi lagi dengan 3, 75 dibagi 3 adalah 25, dan 7 dibagi 3 kita tetap tuliskan 7, karena 7 tidak habis dibagi oleh 3. Kemudian kita bagi lagi dengan 5, 25 dibagi 5 adalah 5, dan 7 dibagi 5 kita tetap tuliskan 7, selanjutnya kita bagi lagi dengan 5, 5 bagi 5 adalah 1, dan 7 bagi 5 kita tetap tuliskan 7, selanjutnya kita bagi lagi dengan 7, 1 dibagi 7 kita tetap tuliskan 1, dan 7 dibagi 7 hasilnya adalah 1. Nah, karena hasil akhir kita telah peroleh bentuk 1-1, maka kita hentikan prosesnya, dan untuk menentukan FPB-nya adalah kita cukup melihat faktor prima mana saja yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut. Nah, di sini kita peroleh bahwa satu-satunya faktor prima tersebut adalah 2, sehingga FPB-nya sama dengan 2. Karena FPB-nya sama dengan 2, maka pembilang dan penyebutnya kita akan bagi dengan 2. 150 bagi 2 adalah 75, dan 14 dibagi 2 adalah 7, sehingga kita peroleh 12 dikurang 18 per 14 sama dengan 75 per 7. Nah, dengan cara yang sama, maka untuk bagian B, 15 dikurang 17 per 12 adalah 15 per 1 dikurang 17 per 12, yakni 15 kali 12 per 1 kali 12 dikurang 17 kali 1 per 12 kali 1. Nah, 15 kali 12 adalah dengan perkalian bersusun kembali, kita peroleh sama dengan 180, maka sama dengan 180 per 12 dikurang 17 per 12. Nah, kita kurangkan lagi pada bagian pembilangnya saja, di mana 180 dikurang 17, kita dapat peroleh hasilnya adalah dengan pengurangan bersusun sama dengan 163. Maka kita peroleh bentuk 163 per 12. Nah, mudah kan ko friends? Kita sudah selesai mengerjakan soalnya. Tetap semangat belajarnya ya ko friends! Tetap semangat belajarnya ya kan tu biaksi?